Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 29 Januari 2024 Bersama Suster Renata MASF dari Balikpapan Selamat mendengarkan Sahabat Fresh Juice yang terkasih Salam sehat selalu Tuhan memberkati Hari ini kita akan merenungkan bersama dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20 Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilia Di daerah orang gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai Tetapi rantai itu diputuskannya dengan dan belenggu itu dimusnahkannya Sehingga ia tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mencinakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak Dan memukuli diri dengan batu Ketika melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya Ia lalu menyembahnya Dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu Siapa namamu Jawabnya namaku legion karena kami banyak Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu Adalah disana di lereng bukit Sekawanan babi sedang mencari makan Lalu roh-roh jahat itu memasuki babi Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus katanya Surulah kami pindah ke dalam babi-babi itu Dan biarkanlah kami memasukinya Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah roh-roh jahat itu Dan memasuki babi-babi itu Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu Terjun dari tepi jurang ke dalam danau Dan mati lemas di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga babi itu Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk Orang yang tadinya kerasukan legion itu Kini berpakaian dan sudah waras Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu Menceritakan apa yang telah terjadi Atas orang yang kerasukan setan itu Dan tentang babi-babi itu Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta Supaya ia diperkenankan menyertai Yesus Tetapi Yesus tidak memperkenankannya Yesus berkata Kepada orang itu pulanglah ke rumahmu Kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka Segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu Dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah dekapolis Segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya Dan mereka semua menjadi heran Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat fresh juice yang terkasih Kisah Injil hari ini memiliki beberapa inspirasi iman Yang dapat kita maknai Yang dapat kita upayakan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini Kita melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan Di daerah gasa Kita melihat Daerah gerasa Bagi orang Israel merupakan suatu daerah yang kafir Di daerah tersebut penduduknya masih tinggal di dalam gua-gua Pemakaman dan tempat-tempat yang asing Dalam menjalankan perutusannya Yesus menghendaki Agar orang-orang kafir tersebut Juga menerima kedatangannya Maka ia mengadakan mujizat Mengusir setan Mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan Sahabat fresh juice yang berkasih Dari kisah ini kita dapat melihat Bahwa Yesus datang untuk kita semua Bagi orang kafir pun Yesus datang menyelamatkan Apalagi kita umat beriman yang sudah mengakui Iman kristiani dalam hidup kita Maka hendaklah kita dalam kehidupan setiap hari Berusaha untuk mempertajam hati nurani kita Agar mampu mengenali roh baik dan roh jahat dalam diri kita Tak dapat kita pungkiri bahwa dalam hidup kita Kita masih sering, masih gampang digoda oleh roh jahat Roh jahat itu biasanya mudah Enak untuk kita laksanakan Sementara roh baik yang mengarahkan hidup kita Seturut ajaran Yesus Tidak mudah untuk kita lakukan Salah satu indikator Gampang untuk kita ketahui Yang terungkap dalam bacaan yang baru kita dengarkan Orang yang kerasukan tadi bertanya kepada Yesus Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus Nah kita dapat melihat pengalaman hidup kita Meneliti bagaimana hidup kita saat ini Jika ada orang memberitahu Menurut mereka hidup kita mungkin sudah Kurang sesuai dengan ajaran iman kristiani Bagaimana reaksi kita? Apakah kita juga menutup diri? Apa urusanmu dengan ku? Apa urusanmu dengan keluarga ku? Tetapi kita lihat Orang yang kerasukan setan pun masih menyebut nama Yesus Artinya meskipun dirasuki Ia masih mampu mengenal Yesus Maka kehadiran Yesus membuatnya merasa terganggu Jika hal ini terjadi juga dalam hidup kita Artinya kita masih ada kesadaran Bahwa hidup saya saat ini Tidak benar Tidak seturut ajaran Yesus Hanya saya tidak mau Diganggu Saya tidak mau karena saya masih dalam Pengaruh roh jahat Mari kita menyadari Dan mohon kekuatan dari Tuhan sendiri Semoga kekuatan Tuhan yang dicurahkan Diberikan kepada orang yang kerasukan Juga tercurah atas diri kita Sehingga kita mampu mengalami keselamatan Mengalami pengusiran roh jahat dalam diri kita Oleh Yesus yang kita imani Kita melihat roh jahat yang tadi ada dalam diri orang itu Dikatakan disebut dengan legion Yang artinya banyak Maka seberapapun roh jahat Seberapapun masalah dalam diri kita Mampu diatasi oleh Yesus Berdasarkan cara dan waktu Yesus Maka mari tetap menyerahkan diri kita Hidup kita dalam rahmat Tuhan Hanya rahmat Tuhan yang mampu membebaskan kita Dari segala perkulatan hidup kita Kita juga perlu menyadari Sahabat fresh juice yang terkasih Dalam hidup kita ini sudah sekian kali Kita diselamatkan oleh Yesus Sudah betapa banyak kasih Yesus Yang menyelamatkan kita Maka tugas kita saat ini adalah Menjadi seperti orang yang kerasukan tadi Pergi keluar dari diri kita Pergi ke tempat-tempat lain untuk mewartakan bahwa Yesus luar biasa Yesus sungguh mengasihi saya dan saudara sekalian Maka tugas kita adalah mewartakan kepada orang yang belum Menyadari bahwa Yesus sungguh mengasihi kita semua Tanpa membeda-bedakan Semoga rahmat Tuhan Memampukan kita Agar dapat membedakan Roh baik dan roh jahat dalam hidup kita Menguatkan hati kita untuk tetap teguh Berlaku baik seturut roh baik Menghindarkan diri dari kodaan roh jahat Sehingga kita dan hidup kita Selalu dalam bimbingan Tuhan Selalu dalam rahmat Allah Tuhan memberkati kita semua Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 29 Januari 2024 Saya Yovie Setiawan Peserta segenap tim Fresh Juice Mengucapkan terima kasih kepada Suster Renata Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat, jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Bye Sub indo by broth3rmax